Anggota Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Amos Shani Azmon menilai sikap wajar warga Palestina di Gaza yang membenci negaranya Azbon menilai warga Palestina memiliki alasan yang logis dan manusiawi Anggota Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Amos Shani Azmon mengungkapkan sikap wajar warga Palestina di Gaza yang membenci negaranya Azmon menilai warga Palestina punya alasan yang logis dan manusiawi Lantaran serangan Israel di Gaza menjadikan wilayah terisolir itu tak layak huni Terlebih rekan-rekan Azmon sesama anggota IDF telah membunuh anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia Azmon mengaku syok melihat banyaknya korban tewas di Gaza terutama anak-anak dan orang tua Ia sendiri tak ingin mati begitu saja di perang Gaza Meski terpukul atas kematian warga di Gaza, Azmon mengklaim ia punya hak untuk membela diri dan membela keluarganya Azmon mengaku dirinya adalah orang sayap kiri di unitnya Seperti puluhan ribu orang lainnya, Azmon telah berulang kali memprotes Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Dan rencananya untuk merombak sistem peradilan Israel Diketahui pemerintah Netanyahu adalah pemerintah paling sayap kanan dalam sejarah Israel yang menolak gagasan negara Palestina dan mendukung pemukiman Yahudi di tepi barat Sementara itu Azmon ingin Israel berupaya mencari solusi dua negara Pandangan politiknya terkadang sulit dicocokkan dengan kenyataan sebagai seorang tentara yang berjuang atas nama pemerintah yang tidak didukungnya Azmon mengungkapkan ia telah bergulat dengan hal ini sejak mulai membentuk opini politiknya pada usia 15 tahun Ia sendiri mempercayai perlawanan Hamas bukan karena blokade Israel melainkan hal yang lebih utama yaitu karena pendudukan Azmon sendiri sangat yakin tepi barat berada di bawah pendudukan Israel Demikian informasi terkini Syedara Lund Saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambinius Website dan Facebook Serambinius.com Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton